Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial teknik dasar sulam payat atau manik-manik Aku menggunakan manik-manik yang campur seperti ini Lakukan penguncian benang untuk desain yang pertama Masukkan satu buah manik mutiara warna hijau min 4 mm seperti ini Selanjutnya, masukkan benang dari dalam kain Kemudian, masukkan satu buah manik sekuin bunga sakura dan manik pasir warna silver seperti ini Selanjutnya, lakukan hal yang sama sampai panjang yang diinginkan Kemudian, masukkan benang dari dalam kain Di sebelah mutiara 4 mm seperti ini Dan, masukkan manik pasir warna silver seperti ini Selanjutnya, tambahkan juga manik pasir warna silver di sebelah sukuin bunga Lakukan hal yang sama sampai sepanjang pola di sisi kiri dan kanan Desain ataupun lapayat mutiara ini dapat digunakan untuk menghias baju, gaun atau kebaya untuk bagian lengan, leher atau dada memanjang dari atas ke bawah Dengan warna yang disesuaikan dengan warna kain Desain yang kedua, setelah melakukan penguncian benang, masukkan dua buah manik mutiara warna hijau min 4 mm Dan satu buah mutiara silver 6 mm seperti ini Kemudian, masukkan jarum di sebelah titik awal Kemudian, jahit di selah antar dua manik agar kuat Setelah itu, tambahkan satu buah manik sukuin bunga Manik sukuin motif daun di sebelah kiri menyamping seperti ini Kemudian, pasangkan manik sukuin bunga sakura dan manik pasir warna silver setelahnya Setelahnya Lakukan seperti dari awal sampai memenuhi pola yang dibuat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti desain yang pertama, tambahkan juga manik pasir warna silver di sisi kanan seperti ini Desain yang kedua ini dapat digunakan untuk menghias gaun, baju, atau kebaya untuk bagian leher atau bagian dana depan Dengan warna yang disesuaikan Desain yang ketiga sangat simpel Setelah dilakukan penguncian benang, masukkan satu buah manik sukuin motif daun warna silver, satu buah manik sukuin motif bunga, dan manik pasir warna silver Setelah itu, tambahkan satu buah manik pasir di ujung daun Kemudian, tambahkan satu buah mutiara 4 mm warna hijau min setelahnya Lakukan hal yang sama sampai sepanjang pola yang diinginkan Desain yang ketiga ini sama dengan desain yang kedua dapat digunakan untuk menghias baju, gaun, atau kebaya bagian leher dan depan memanjang dari atas ke bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!